Hai nikahlah bikin anak keturunan yang banyak tujuannya apa saya nanti akan berbangga-bangga terhadap umat-umat yang lain itu masyarakat banyak Hai maka tujuan salah satu makasih dunika itu untuk memperbanyak keturunan diberikan didikan yang baik ajar yang baik maka keturunannya pun nanti akan mendoakan kita coba bayangkan di anak terung puluh kalau hatamankan sejusewang selesai ya lo anak Juru-juru Hai dimasih Jusang ke sana sih kuat Pak Hai jerana keusaha kulhu bih kulhu Hai yang banyak tujuannya memperbanyak keturunan diberikan didikan yang baik ajaran yang baik ya sehingga kemudian mereka menjadi generasi yang hebat generasi yang kuat yang bermanfaat untuk agama bangsa dan negara itu tujuannya makasih sedikit yang berbanyak keturunan bukan batasi keturunan Hai maka kalau orang itu tidak mau punya anak karena takut nggak bisa ngasih makan haram Hai kenapa Oh berarti meragukan Allah Hai tapi kalau karena faktor kesehatan Hai ya karena faktor eh pendidikan yang baik misalnya itu lain kalau banyak saya nggak bisa ngedidiknya orang tuh sampai anaknya saking banyaknya lupa sama anak Hai iya kok anak Sopo leh lu anaknya Abah lu anak saya tak Hai jauh-jauh-jauh Hai saya mau tuh dulu saya itu dulu soan ke Kiai Hai ya gimana dia itu anaknya banyak istrinya empat anaknya banyak Hai jauh-jauh-jauh itu ada anak lagi main dia panggil anak itu Sina Sina ini anaknya sih main sama siapa Iubah sama anu dipanggil sini temennya dipanggil kamu anaknya siapa lu anaknya Abah hai 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 loh anak saya atau gata hai 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 lalu gimana krorurur kurus bisa ya semua kerong polo polo jadi Kiai Kabel kan luar biasa ya atau punya anak banyak kirim wuko gampang sekarang pak bikin anak yang banyak lahir kirim lahir kirim kiai lahir kirim kiai lahir kirim ke pondok-pondok semua nerwet ngurusi anak kita kan iya kan enak kita pulang udah jadi ngapain susah bapak cari duit yang banyak anak brojol kirim kiai mubeng kiai setahun ngurusi anak kita kita cuma liburan doang ketemunya beres apa yang disusahin orang dulu gak kaya-kaya kayak kita gak punya mobil, gak punya motor rumah juga lantainya tanah, dindingnya bilik payoni ulit, anaknya limelas iya dan ibu-ibu dulu tuh gak ada yang protes kalau ngelahirin wah leman wadun saya mana pahalannya lebih besar daripada jihad iya, tuan itu kalau ngelahirin pahalannya jihad yang orang berji baku darah, menegakkan agama mengayunkan pedang, berperang di jalan Allah sama kalau mati, syahid sama ibu melahirkan mati, syahid udah aja wakil-wakil anaknya pegel iya, tapi wang lanang habis, nyuruh wang wadun, syunguruh iya wang bagian harus dadian pak gak ribet-ribet kayak kita gak ada dokter kandungannya cerah-ceret lah akhir bayi terus gak susah-susah amat bayi kadang-kadang dukunnya dirung tegak bayi ini selahir masya Allah itu ngelahirin tuh dua hari sudah nyuci sudah oh masya Allah hebat ibu-ibu kita tuh orang tua kita dulu hebat luar biasa wadun siki ma'alem ini temenai sesar 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 anaknya udah-uduh doang oh ngapain kalau bisa lahirin lahirin aja kalau istri minta sesar ya sudah gak apa-apa mah disesar tapi nanti kalau saya pengen anak banyak saya mau cari bibit yang lain kan baru yang kata istrinya harus itu sesar harus itu wala takun ulan aja'ana sabusira kami karoh baniatin nasoro kaya pendeta ni nasrani ya gak punya anak kita mesuruh banyakin anak banyakin keturunan yang baik soleh soleh akan luar biasa masya Allah yang saya cita saya pernah ketemu Qiyahi itu ngobrol ya saya dundang ke tempat beliau untuk ceramah itu ngobrol Qiyahi anaknya berapa kata Qiyahi wah gak teseerah nanti lu puluk wah 30 Qiyahi Masya Allah 30 yang perempuan napal Quran yang laki jadi usah rumpuh itu kalau tidur ya kayak korban gempa ngejejer tapi jadi semua ya bapaknya orang hebat ibunya orang hebat anaknya jadi orang hebat kita pengen doang anak kita jadi hebat kita juga gak mau jadi hebat orang dulu anak di pondok bapak ini puasa orang dulu anak di pondok bapaknya gak pernah tinggalin tahjud dia malah mendoain bapaknya yang tirakat untuk anaknya gimana anak ini pondok berat orang ruwet gitu beres yang terlalu minta sama Allah banyak kan nanti netesnya ke anak netesnya ke anak bukan ke orang lain ya orang dulu orang dulu siapa yang senang kepada sunnahku fitrahku maka ikuti jalanku kata nabi yang saya katakan ada tiga orang sahabat mengatakan kami saya tidak akan pernah tidur selamanya malam saya akan beribadah sampai pagi yang satu saya akan puasa seumur hidup yang satu mengatakan saya tidak akan nikah karena mengganggu ibadah kata nabi siapa tadi yang ngomong saya orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian saya bangun saya tidur saya makan saya puasa dan saya menikah pada siapa yang senang mengikuti sunnahku maka akan berada di dalam surga kata nabi ada tiga hal yang saya senangi dari dunia kalian apa yang pertama hati minyak wangi nabi seneng wangi-wangian seneng yang wangi yang bagus orang itu katanya kalau ngaji pakai minyak wangi belajar badannya selalu wangi pakai selalu wangi itu akalnya nambah 50% itu kalau ada akalnya 50% saya nambah pakai minyak wangi yang kedua wanisa nambah atau nabi nabi nikah wajar kenapa ada sukun ada ketenangan makanya kenapa orang menikah diperintahkan melihat dulu karena akan menimbulkan tenang dalam hati makasih misalnya tenang jenang misalnya celang apa kami maning orang pas belum tenang cari lagi biar tenang kalau yang muda beringsa angan selalu tenang sholat ke khusuk khusuk makanya orang kalau ada imam satu dua-duanya apal quran tapi yang satu sudah menikah yang satu belum dulukan yang sudah menikah kenapa sholatnya lebih khusuk daripada yang belum menikah fokusin musnikah khususin ruwet yang Allah mikir baik anisa nabi menikah dengan sebelas orang dua meninggal ketika nabi masih hidup yang pertama pimpinannya wanita masuk surga yang kedua Zainab yang meninggal dikubur di perbatasan antara Mekah menuju ke Medina ketika berjalanan hijrah selebihnya sembilan orang meninggal setelah nabi meninggal Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar Hafsah binti Umar bin Khattab Zainab binti Jahash umu Salamah kemudian umu Habibah kemudian Maimunah binti Haris kemudian Juwairiyah sembilan orang bagaimana nabi itu Masya Allah sembilan istri dengan karakter berbeda umurnya berbeda si nom si ji tua tenang kenapa nabi mendudukan mereka seperti saudara satu sama lain ikut sang kayak dulur ya istrinya itu kompak yang tua menyaingi yang muda yang muda menghormati yang tua kita mesti jitukar satu saat ada berita ramai bahwa nabi salam ada keributan di keluarga nabi nabi datang sena Umar datang karena nabi sampai ngungsi dari rumah kemudian sena Umar dengar itu khawatir yang bikin marah itu Hafsoh sena Umar datang Assalamualaikum Ya Rasulullah ada yang jaga membantu nabi sampaikan kepada nabi Umar mohon izin untuk masuk rupanya gak ada suara dari dalam nabi dalam ruangan itu dalam kubuk akhirnya umur sena Umar ngatakan mohon izin kepada nabi Umar bin Khotab mau masuk kata nabi masuk ya Umar begitu masuk nabi lagi diam istrinya sembilan ada semua nabi diam kata sena Umar saya tahu cara supaya nabi ketawa Ya Rasulullah kata sena Umar kalau istri saya itu khawrijah marah-marah kepada saya karena ngejaluk duit tidak dicukupin aku tak tengulahkan mudah sih kalau gitu ya Rasulullah nabi kata nabi Ya Umar mereka ini sembilan duduk berkumpul disini menanyakan nafako maka turun ayat itu yang diperintahkan untuk memilih antara diberikan nafkah antara nabi atau kekayaan dunia jadi kalau sekarang ada istri kita ngeributi ekonomi kanan bagaimana kita mendidiknya supaya pandai bersyukur saja selesai sudah ya nabi itu indahnya luar biasa kenapa karena fondasi rumah tangganya adalah keimanan kepada Allah kata Isa Ya Rasulullah hanya untuk ini kau memanggil saya Aisa saya berikan kau tawaran bahasa hadisnya saya berikan saya mintakan kepada Allah supaya kau dicukupkan segala kebutuhanmu tapi kau aku ceraikan kalian aku ceraikan atau kalian tetap ridot dengan keadaan kita begini hidup dalam keadaan susah tapi sebagai gantinya nanti di surga jangan langsung jawab kata Nabi Aisa pikirkan dulu musyawarah sama Bapak Ibu katanya saya Rasulullah kalau cuma untuk itu saya gak perlu musyawarah kami lebih memilih engkau daripada dunia besar segala isinya itu namanya istri yang luar biasa maka kalau ada wanita menggugat cerai suaminya urusan ekonomi maka wanita yang seperti itu tidak akan mencium baunya surga pada baunya surga itu tercium dari jarak 500 tahun kalau seorang istri mengatakan kepada suaminya kita menikah karu kakak urung pernah senang urung susah bisusah saya ini nikah sama emas ini susah kapan sih pas seneng itu kapan hobi to'amalu itu seluruh sholat ibadah perempuan dibuang semua oleh sampaikan sama istri kita didik itu melaki disewa merengket bisa ada bapak pulang masuk rumah pintu itu doanya apa Bismillahirrahmanirrahim emang di rumahnya ada hantu ruta ayat rumah asmi ya Allah dengan namamu yang tidak akan memedjarati saya yang ada di langit ataupun di bumi ya ya kita mau bukan takut sama istri cuma sayang lah ngeles peciri citet bukan apa apa sih kalau tukar keruan tukaran keruan daripada tukar ngelebah ya peciri kalau untuk yang benar bapak sampaikan kalau yang benar sampaikan jangan jangan begitu enggak boleh jangan angkat suara depan suami bodoh-bodoh jelek-jelek begini saya suami dan pintu surga itu saya yang pegang sholat puasa durhaka sama saya neraka jirrabi kesurupan lagi apa gara-gara majlisnya pindah ke masjid nanti ada hadis itu hadis jangan main main itu hadis aduh masya Allah wain wainnalan sunni min sunnati setengah saking sunnah isun an nikah iku nikah sunnah nabi nikah maka orang yang menikah itu mengikuti sunnah nabi yang nikah lebih dari satu ya sunnah-sunnah sunnahnya banyak asal bisa kalau menur miring menceng tidak bisa bisa saja silahkan ikut sunnah nabi iya idalamun tazawajan nikah sabukau lefakot maka teman-teman istagmala jadi sempurna apa niswati setengah agamanya bila seorang laki-laki itu menikah maka setengah agamanya sempurna tinggal setengah lagi kenapa karena babnya kan dari sahwat itu maka ketika itu sudah terhalang terhijab dia tinggal sudah aman tinggal separuh lagi ya 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 tapi ya tadi itu perempuan itu dari sananya bengkok dari sananya lakas yang lurus lakas makanya perempuan itu kalau nangis mesti yang dipegang mulutnya kalau perempuan nangis yang dipegang mulutnya kenapa karena cangkem jadi penyakit kalau kita laki-laki nangis kan tapi mata kan emang masalah kita di mata iya jadi tidak dilihat saja perempuan nangis mulutnya ditutup oh bukan memang yang jadi masalah mulutnya kita kalau nangis tutupi mata orang orang yang jadi masalah mata kita pelarak pelerek orang ya itu maka bertakwa lah kepada Allah menyisil bengkok maka semuanya bengkok tugas kita laki-laki yang bengkok bisa lurus tanpa patah dikencengin patah katanya keras ngomongnya kenceng patah dilembekin bengkok tapi bagaimana yang benar cari trik laki itu dikasih akal buat begitu buat ngakalin istri supaya benar bukan ngakalin ngebohongin rabi tapi ngakalin supaya benar benar pakai contoh jangan langsung perempuan kalau kita ini ribut kan gak pernah ada yang salah apa benar semua suaminya ngerasa benar istri ngerasa benar kepiting yang lain kalau bertengkar siapa yang salah gak ada yang salah suami gak pernah salah berubah gak pernah salah iya kan gak selesai maka diajarkan cari trik mendidik itu supaya yang bengkok jadi lurus tapi juga tidak patah sok dikerasi patah tapi ditegasi diberikan trik cara yang baik lurus iya ini sekali-kali bapak jangan kasih nasihat kalau istri lagi marah namanya bukan nasihat orang lagi marah murus bakal ngerasa salah kita sih benar diamin aja nanti sudah lagi santai domong atau pakai bahasa ikayat pakai bahasa cerita aja kali-kali itu jalan kelihat orang miskin tuh lihat keadaannya jauh dari kita walhamdulillah kita masih bisa makan bisa belanja bisa makan lihat orang kira abini iya jadi istri yang irit kok gena mangan jepak kok irit-irit berapa gak selesai pak itu kan tugasnya suami cari duit tugas saya kan ngabisin duit cari trik yang indah yang saya sering cerita ke bapak-bapak ada istrinya ustad protes sama suami suaminya ustad bah kampe ustad itu pada punya mobil kayaknya ustad yang miskin kok abah doang ya Allah teman-teman saya yang punya suami ustad itu alhamdulillah pas di sugih duit mobil saya mau punya suami ustad itu kebenaran jadi suaminya suaminya gitu gak mahal wajar perempuan kok oh pengen mobil mamanya iya ayo pengen mobil apa ya ayo yang kebeli kalau yang bagus-bagus takut gak kebeli ya tapi kalau punya mobil mau taruh dimana kita ini gak punya garasi mau hasil nih pak ayo di sini dukur-dukur garasinya bagaimana modelnya pengennya cor aja pak begini atasnya pakai bajari oh iya terus duit buat garasinya dari mana pak iya ya pak ya buat garasi dari mana mau gena garasi buruknya kok mau tukum mobil iya benar kan bawa kuwes kok cari trik aja pak pakai wiridan tersebut loh sementing bisa wahmadu wa sheikon wa tirmidhi wa nasewe wa benuh maja nah rasul salam anita batul nabi ngelarang orang ngebucang gak mau nikah gak boleh ya segera kan nikah kalau sudah ada calonnya cocok pas terus kancang dong sudah jangan lama-lama tapi tadi yang sudah kita timbang melalui pertimbangan agama sudah cocok di hati kita secara agama juga baik benar pas wih kancang orang dulu menikah itu gak ribet-ribet apalagi orang dulu ya yang namanya istrinya anaknya masih di pondok perempuan udah dinikahkan dijemput dari pondok ku laki nire ku hajar anak eh orang dulu pak tuh suamimu udah nikahnya kapan udah sebulan yang lalu ya anak kelimelas wuih segala macem ada perjanjian peranikah lerut amat mukawin pakai notaris kita bikin perjanjian masing-masing eh perjanjian yang dibuat oleh Allah begitu orang itu mengatakan qabil tu itu lebih besar dari perjanjian apapun cukup satu dosa besar seorang laki-laki kalau membiarkan anak istrinya kalau laki-laki gak ngurus anak istrinya itu dosa paling besar sudah dan cukup durhaka menutup pintu surga bagi seorang wanita mana kali dia durhaka kepada suaminya oh wis itu perjanjiannya dengan Allah saksinya Allah gak perlu pakai notaris kalau saya anu ah wiskun ya wabnu adinan jabir ayu masyaban tazawadja fi hadasat isini ajah syaitan kalau ada pemuda nikah masih muda syaitan yang jerit tuh isa mengajarkan nikah muda kalau memang sudah selesai pendidikan sudah cukup ngerti bisa berumah tangga kalau dia perempuan kalau laki-laki dia sudah cukup bisa mencari rizki bisa bertanggung jawab sudah nikahkan orang dulu nikah laki-laki 15 tahun perempuan 12 tahun saya dengan Aisyah dinikah dikumpulin nabi umur 9 tahun sekarang 10 tahun belum nikah dan perempuan itu diciptakan oleh Allah dari saatnya tidak bisa mandiri karena itu harus berjangan buat mandiri sehingga kalau perempuan jadi mandiri gak butuh sama suami akhirnya orang kawin sampai tua tugas istri itu adalah menjaga anak-anaknya melayani suaminya itu kan kewajiban terbesarnya amanah dibankan setelah tugas kepada Allah dan Rasulnya taat kepada Allah dan Rasulnya anda taat kepada suaminya amanah dari suaminya itu yang terbesar ini sudah cukup nih anak ini paham nih sudah geletek akan laki dikumpulin dimengkuk-mengkuk S1 belum S2 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 ini itu kisah Akaf kata Nabi Akaf Alakazawjah Akaf punya istri kualala ya Rasulullah kuala wala jariyatun budak punya enggak kualala gak punya ya Rasulullah kuala wantasayhun musirun engkau sehat sehat ya Rasulullah musir sanggup nikah kuala na'amu alhamdulillah alhamdulillah ya Rasulullah kuala fa'anta idan min ikhwan syayatin kalau begitu engkau pengikutnya setan temannya setan udah kerja sudah punya penghasilan punya waras wah Rasul yang takut gak waras doang seneng kepada sejenis na'udzubillah mau nikah kenapa gak nikah kenapa gak nikah nanti ada hadisnya kalau ada seorang laki-laki meninggalkan menikah karena khawatir tidak bisa ngasih makan kepada istri marah besar Allah kalau engkau itu teman syaitan engkau sehat mampu menikah tapi engkau tidak mau menikah kalau gitu engkau temannya syaitan saudaranya syaitan atau engkau ini termasuk orang Nasrani senang kumpul sama pendeta Nasrani atau engkau ini termasuk wengkutaf minna fasna kamanasna kalau engkau merasa golongan kami orang mu'min lakukan seperti yang kami lakukan fainamin sunnati an nikah termasuk sunnahku itu adalah nih nikah syirauh rukum uzza bukum yang paling celek diantara kalian adalah yang bujang diantara kalian si ngaji ku paling halus si orang dui rabbi ya belum ketemu jodohnya kan lain ya saya mbuk belum anu belum ketemu yang pas tapi memang lagi berikhtiar nah begitu itu ya wainna aradila mautakum uzza bukum sehinah-hinahnya serendah-rendahnya mayit itu yang matinya bujangan saya tidak akan menikah sampai engkau menikahkan silahkan pilih buat saya ya Rasulullah kalau begitu engkau aku nikahkan dengan karimah binti kulsum al-hinmiyari nurut saya ingin mempertimbangkan di sejagat-jagat ya sampai urusan materi dipertimbangkan wadaylami mantarokatazawu jamakau fatran ailah falih saminna toh banyak siapa siapa meninggalkan menikah karena tidak karena khawatir gak bisa ngasih makan gak bisa menafkai istrinya falih saminna maka mereka bukan termasuk golongan kami ya kumpul sama orang yang gak nikah sana para pendeta nasrani wah madu wah muslimon anibnya umar adun yakul luhamata seluruh dunia itu kesenangan isinya pepaes keindahan ya tanah yang subur pohon yang hijau kita harus melihat yang indah-indah tapi sebaik-baiknya perhiasannya dunia keindahannya dunia kesenangan dunia adalah seorang wanita yang soleh siapa ya Rasulullah yang kalau diperintah taat kalau diperintah kasih tahu anak perempuan kita nah suami mau merintah apapun taati selama perintahnya tidak berhentangan dengan perintah agama bagi seorang istri perintah terbesar adalah perintah suaminya setelah perintah Allah dan Rasulullah terhati tidak boleh seorang wanita puasa sunnah tanpa izin suami jika seorang wanita puasa sunnah tanpa izin suami maka yang dapat dosa istrinya yang dapat pahala suaminya puasa sunnah tidak harus izin seberapa banyak istri kita yang bantah dan seorang istri ketika sekali membantah kepada suaminya maka kukur kewajiban memberi nafkahnya jaminong gaya kopi gaya kopi gak wikli pendek sih kang termos ning kono gula disitu kopi disitu gak bisa bikin sendiri tepat gak tahu saya lagi sibuk ngurusin anak awas dicoret daftar solihah ya Allah ya kalau bapak ketemu yang diperintah nurut sudah anda sudah punya surga yang diciptakan oleh Allah di dunia sebelum akhirat jangan keluar rumah ya seorang istri keluar rumah tanpa izin suami dilaknat oleh Allah dilaknat oleh malaikat sampai pulang ke rumah yang saya ceritakan zaman Nabi ada seorang sahabat Nabi berangkat perang sebelum berangkat ngomong sama istrinya ma jangan keluar rumah ini kalau bahasa kita ma jangan keluar rumah sampai saya pulang dari perang jangan pergi dari rumah sampai pulang dari perang ya berangkat perang datang begitu berapa hari berangkat perang datang adiknya teh bapak sakit masuk rumah sakit anaknya apa kata anak perempuan ini sampaikan salam sama bapak suami saya lagi berangkat ke perang kata suami saya jangan keluar dari rumah kalau saya belum pulang saya doakan mudah-mudahan bapak saya cepat sembuh balik istrinya adiknya berapa hari dia datang lagi teh bapak sekarat mau ninggal terlagi kritis datang si teh di tengok bukan harap menjaluk maaf harap apa apa kata si anak perempuan ini nangis lagi sampaikan kepada bapak saya mohon maaf saya tidak bisa datang karena suami saya belum pulang dari perang dan pesannya jangan keluar rumah kalau saya belum pulang dari perang datang lagi besoknya teh bapak sudah ninggal si datang teh terakhir supaya ngeliat sebelum dikubur gak pengen ngeliat wajah bapak kata istrinya sampaikan kepada keluarga mohon maaf saya doakan bapak saya suami saya belum pulang sampai dikubur keluarga yang datang sama Nabi Rasulullah tetes kita kelewatan bapaknya sakit bapaknya kritis bapaknya ninggal gak datang alasannya katanya gak boleh sama suaminya dan suaminya belum pulang dari medan perang pesannya kalau belum datang jangan keluar rumah apa kata Nabi Allah mengampuni dosa bapakmu gara-gara ketaatan anak perempuannya sama suaminya coba istri kita begitu bonglanang udah beres perempuan kok dikekang dikekang perempuan itu makin tertutup makin lebih baik tidak banyak keluar makin lebih baik kalau bisa suami yang kemana-mana belanja apa tuh istri di rumah aja ini kita ngajar udah bener manik istri dibeliin motor nubuk ibuk 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 motoran waduh kena KB gitu gak boleh ya bukan gak boleh kalau terjadi fitnah jangan salahkan siapa-siapa enaknya kan mau kemana amat bonceng sama suami então yang sama suami puk matu lira to يا akan do ya yang entiana luk saj se dengan great se un got